mereka pernah lihat betonnya berarti kesibukan-kesibukan yang yang nantikan sudah tidak jalan ya sementara saya belum mau jalan karena industri sekarang tanpa disadari dan yang dipegang kontraktor keuangannya membayarannya tidak sesuai tidak sesuai jadi sekarang brilliant lah kerjaan itu kerjaannya itu rumah itu orang mau rehab rumah dan chat itu bidang bukan kayak rehab rumah kayak bangunan kayak pakisumen gak bukan itu ya enggak rehab dari mau bangun dari nol juga bisa oh tapi pribadi bukan perusahaan bukan perusahaan rumah-rumah orang pribadi ya kan kalau dia punya lahan pengen bangun yang bermutu dijamin tidak retak seribu yang jauh lebih hemat biayanya ketanya Aris mau itu Aris mau rehab rumah dia takut siapa siapa Aris dia bilang dia mau betulin saya bilang kalau mau betulin betulin yang itu dulu yang dalam yang sudah ada yang seperti di depan secara segala macam itu nah itu dibongkar diperkuat dulu yang lain kalau yang gak rusak gak usah tembok-temboknya yang retak dibongkar dipeles terulang saya bilang sama saya saya bantu dia lah bantu si Aris karena kan kita disini kan sudah jadi saudara iya iya kan nah saya pengen jujur orang kami hmm agama umat kompucu itu bersedekannya itu tenaga iya bukan harta dia bilang dia gak enak dengan saya karena saya gak mau digadi tadi saya bilang kamu kasih makan rokok selama saya kerja itu kan sama aja hmm betul gak nah jadi koperca yang kompucu kalau kerja bukan mengandalkan kayak digajuan gitu ya tenaga ya lebih penting ya iya kita kalau sedekah itu jujur aja dari tenaga iya iya apalagi kita saling kenal teman ya hmm itu dari tenaga salah satu amal baik gitu hmm iya kan mas saya iya iya kan nah makanya saya bilang dia mau suruh orang dia kan harus beli semua alatnya hmm karena tukang disini kan tidak bawa alat iya kalau saya dia gak perlu beli alat hmm saya bawa dari rumah sendiri kan sudah lama di bekasiko sudah kalau sumpayanya kuno itu dimana dia di kalau saya kan kalau nyembah kalau gak ke lenteng ya di rumah ke lentengnya dimana di bekasiko di proyek oh ada di situ ya ada oh beda gak gabung sama buddha ya gak gabung ya buddha itu dengan kau kucuk buddha lebih tinggi oh buddha lebih tinggi ya iya dia lebih suci oh tempat sumpayanya beda ke lentengnya hmm berbeda dengan ke lenteng yang umum itu berbeda kalau gak salah di kerawang atau bekasiko ada sepatannya buddha itu tempat ibadahnya hmm semuanya semuanya kerawang 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 buddha itu justru kita yang kongkucu ini kepercayaannya termasuk dunia itu kongkucu kan ke China kan hah kongkucu kan ke China China hmm RFC hmm enggak lah bukannya bukannya patokan sana kongkucu patokannya kemana seluruh rumah awalnya memang terkenalnya di di China gak buddha kan di India buddha awalnya bukan hah buddha kan awalnya di India iya bukan bukan kayaknya iya tetap di Tiongkok Tiongkok Hongkong segala macam itu kan ada masih tapi kan kebanyakan juga sekarang sudah berpindah ke Kristen Katolik ya kan hmm kalau saya masih berbeda yang teguh agama kongkucu di Babel masih banyak yang umat kongkucu di sana masih di Babel itu ya justru di Babel banyak kelentengnya hmm banyak kelenteng ada tempat bersejarah ada tempat pengasingannya Soekarno dulu hmm di mentok gunung-gunung namanya pengasingannya waktu awal dari Belanda dari Belanda kan sempat diasingkan di mentok gunung-menunging namanya kalau Bangkak mengenai agama antara orang muslim orang kainah orang agama apa aja disana paling koreansi bukan hanya di Babel lah di Makassar juga sama ya di Babel sangat koreansi semua agama itu dihargain misalnya agama islam kita rame-rame main ke tempat orang islam juga memang nah Imlek orang islam juga rame-rame main ke tempat kita termasuk Kristen Prosesan Buddha agama apa aja disana Imlek itu hanya untuk Konghucu itu semua yang yang anu yang dari dari Tengwa Pak Imlek kadang-kadang mereka yang fungsi dari Imlek agama Konghucu pindah ke Kristen ke Prosesan ke agama apa mereka masih merayakan itu kan bukan orang hari bulan tahun agama kan ha Imlek itu kan bukan orang hari bulan tahun agama kan bukan kan iya kayak Indonesia kita Imlek kalau Imlek bukannya hari bulan tahun agama bukan Idul Fitri iya kan kita sama Idul Fitri kita Imlek Islam kan Idul Fitri kalau kita Imlek nah kok yang Kristen itu Imlek juga dibolehkan kan dia melayakan Imlek bukannya Imlek khususus untuk kanu yang Cina iya memang kan yang Kristen kan banyak juga orang-orang Cina yang pindah tapi kalau yang benar-benar yang Kristen itu ada yang dari kakek moyang yang Kristen dia gak ikut tapi kalau orang bangka rata-rata sudah pindah agama Kristen pun dia masih tetap pulang di bangka Imlek merayakan Imlek iya Imlek itu hari bulan tahun sebuah agama atau hari bulan tahun Cina Imlek itu uman Konghucu Konghucu agama Konghucu orang milik Konghucu Konghucu jadi yang punya hari bulan tangan Konghucu itu hanya Konghucu iya bukan bahasa Cina kebanyakan yang Konghucu orang Cina betul kebanyakan di sini itu Konghucu itu iya itu otomatis dia Konghucu aku bukan iya Konghucu itu dia keturunan Cina bukan salah agamanya yang Imlek saya taunya Imlek itu hari bulan tahun Cina jadi semua orang Cina mau apapun agamanya hari raya hari raya hari raya hari rayanya uman Konghucu Konghucu yang benarnya kalau Buddha kan Waisa oh iya betul nah mereka Waisa itu mereka yang sudah benar-benar ditunjuk bakinnya dia sudah berarti Buddha di atasnya Konghucu gitu ya Buddha di atasnya Konghucu gitu iya karena dia lebih suci dia sudah tidak makan begini-ginian dia makannya sayuran pokoknya sudah tidak benda-benda yang boleh dia makan itu yang tidak bernyawa walaupun anak kecil iya kalau kalau ditunjuk gitu walaupun anak kecil jadi mereka kebanyakan makannya seperti bikin dari gandum dagingnya bikin dari gandum kayak vegetarian kayak vegetarian dua kan iya kayak vegetarian kayak orang vegetarian nah itu keluarga di babel masih ada kalau keluarga dari bapak itu ada terus kalau ke babel ngapain aja kalau pas ke babel ya kalau ke babel kan salah satu pulang ke tempat dimana kita lahir iya maksudnya pulang itu masih ada tanah kah yang digarap disana bagaimana oh ada oh ada ya saya punya dari kakek nenek ada lu sendiri yang garap enggak itu jadi kebon aja punya sendiri juga banyak tapi gak digarap di garam maus kan sudah ditanam dengan pohon-pohon seperti duen cempeda maksudnya ada yang kerjain disitu ada yang rawat ada ya ada dulu kan kenapa harus ke Bekasi kok ha kenapa harus ke Bekasi ya ke Bekasi ini kan salah satu yang namanya kita dari desa pergi keluar itu salah satu mencari ilmu menambah pengetahuan masuk sampai 20 tahun sampai 20 tahun gitu iya jadi kan persiapan kesini meratao itu 20 tahun nanti kalau sudah di atas 60 ya mungkin ke pulang ke desa tapi ibu ibunya kok kok masih disini ibu saya sudah di sorga yang kemarin yang saya lihat di foto itu beberapa waktu lalu ya saya pasang di foto emang tapi ibu saya sudah pulang ke sorga kalau bapak sama bapak juga sudah berarti disini sendiri aja sama adik adik kandung ya sama adik kandung kerja apa dia dia kerjanya saat ini ngocel ya ngocel kadang-kadang dia gojek kadang-kadang gojek ya kerjanya gojek ada rokok gak ada saya rokoknya kalau gak ada bilang gak ada kalau saya rokok banyak bawa banyak sini udah gak ada gak ada kantin lagi belum lagi di buka belum anunya administrasinya belum lagi ini kan dimasuki kesannya baik di youtube biar tahu kita ini ya bahwa kita berteman bersaudara ya jangan pilih-pilih apa agamanya sukunya rasnya etnisnya saya kebetulan dari dulu merantau ke sini ya boleh dikatakan nasionalis sejati lah keturunan etnis yang nasionalis biasanya kan ada yang bilang begini contoh nih koko santu kau pulang ke negara mu sana kira-kira jawabannya koko santu bagaimana karena saya pernah mendengar dimana ya orang Tiongho ada yang dibilang yang begitu ya saya bilang kamu jawab apa dia bilang negara saya dimana di indonesia nah seandainya koko ada yang bilang begitu apa jawaban koko pulang ke negara mu sana ke cina saya bertanya dengan dia apa haknya ya pertanyaan saya kok memangnya di cina sana punya tanah ya justru gak punya justru aja kalau saya hari ini jujur aja kalau punya banyak uang aja mungkin saya tidak main kali keluar negeri besar Indonesia ya udah lah di Indonesia kunjungi keindahan Indonesia aja tidak habis ya sampai merauke ya terus kekayaan Indonesia yang gak dimiliki dunia lain boleh dikatakan itu penilaian dunia kita kenal mungkin kalau penilaian kita orang Indonesia mungkin nomor satu keindahannya tapi gini kok biasanya itu kalau yang yang hoa itu itu kulitnya putih-putih kok gak putih oh kalau 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 di luar begini kena jemput panas tapi hitam tapi kalau dalamnya saya punya bapak angka Pak Heri namanya bapak angkar saya di Madiun itu kan putih iya putih kadang-kadang orang memang benar-benar bisa putih adik saya putihnya sekali anaknya itu ada Mas Awang kakak angkar saya itu Mas Awang di Madiun putih berbeda berbeda mungkin berbeda jangan-jangan bukan kuturan Tiongho jangan-jangan saya ditanyi bukan kuturan Tiongho tapi saya kuturan Tiongho yang gak bisa dibohongin mata sipitnya ini mata sipitnya banyak Jepang tapi gak sesipit saya kali coba tidak semua Tiongho itu matanya sipit enggak juga enggak banyak orang Tiongho matanya gak sipit tapi kalau saya sipit saya datang kesini aja dulu jangan kuturan jengis ken jengis ken orang orang desa saya bilang kan habis kerusuhan itu 98 bulan 9 saya datang merantau kerusuhannya 98 dulu iya kan lu dimana waktu itu lu dimana waktu itu MC di Bangka tapi gak ada impas kesana kan cuman di Jakarta enggak ada cuman bulan 9 mereka merantau ke sini bekas di sini iya justru ditanyain sama orang desa kamu kesana mau sumbangnya wah orang lagi benci-bencinya hajar orang Cina kamu itu udah gak bisa dibohongin mata sipit ya kan udah pasti Cina bakal habis nyawa kamu disana orang-orang orang pabel bilang iya orang paksa orang desa terus terus saya bilang dalam hati tapi gak di Jawa kita kesini kan bukan cari masalah ya kan kita mau cari kehidupan cari kehidupan itu sama siapa aja saya rasa raksasa pun bisa tunduk ya kan bukan hanya preman raksasa pun bisa tunduk karena kita bukan cari masalah eh ngopi gak kita cari kehidupan ma ngopi ma nah kita cari kehidupan iya kan maya salah ya iyalah kita mau mati semua juga mengharap kepada yang menciptakan kita hidup di dunia hanya puluh tahun tahunnya ke sana terhingga agak-kejar ke sini agak geser nah biar masuk itu oh ya tapi di wabel kondusif kondusif ya disana ya kalau rata-rata disana sangat kondusif kondusifnya apa karena kalau asli orang sana baik orang cinanya baik orang melayunya pasti tidak bisa ribut hmm ya jarang sekali di sana sana itu demo-demo dan dia punya tutua-tutua yang dipercaya kecuali demonya tentang ya mungkin masalah laut ditambang oh yang atima-tima gitu ya sebetul pertambangan itu bahaya bahayanya kenapa ya kan kerusakan itu tidak sesuai dengan hasil oh gitu bagaimanapun kerusakan itu tidak bisa sesuai dengan hasil hasil yang didapat lahan yang sudah ditambang itu itu rusak itu rusak selamanya kan tidak direhabilitasi tidak di saya rasa hampir tidak ada kebanyakan jadi kolong besar jadi danau besar hmm ya seperti saat sekarang laut malah ditambang kalau kalau ditusuk tiba-tiba bocor buminya seperti di Surabaya Surabaya Lumpur 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 itu kan tembus bumi namanya itu tidak bagaimanapun tidak mampu itu cuma tidak tahu kita kapan Surabaya itu akan rata belum berarti ya kecuali enggak kayaknya kecuali Tuhan yang punya kuasa bisa menghentikannya kalau enggak sudah enggak contohnya kemarin kejadian yang di di Ciandur gempas segala macam itu itu sebetulnya kalau kita sebagai manusia sadar sang kuasa menciptakan dunia itu gunung itu sebetulnya untuk tempat kesucian untuk kehidupan selain manusia selain manusia ya saya mau tanya lagi Niko ada beberapa orang tapi tidak semua cuma beberapa orang sampai kapanpun Kutunan Sengot tidak memiliki nasionalisme terhadap Indonesia atau cinta tanah air bagaimanapun dapat dengan adanya beberapa orang yang bertanya oh sampaikan ke mereka tergantung tergantung siapa hati manusia siapa yang tahu ya hati manusia kan enggak ada yang tahu ya contoh gini nih suatu saat kita diserang negara asing ya kayak dulu kan Belanda ya Inggris nah kok kok sebagai kutunan Tionghoa yang merasa memiliki cinta NKRI siapa ikut perang oh pasti 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 tapi kalau bersama dengan yang lain misalnya kalau yang lain-lainnya saya enggak bisa jamin bukan misalnya kan ada ini kalau negara kita serang seluruh Indonesia akan bangkit melawan bangsa asing ya kan kan berbicara seluruh Indonesia ini berarti kan termasuk KOKO koko siang enggak peranjutan kalau saya pasti siang seperti John Lee karena saya sendiri kan cinta dengan bangsa ini ya mungkin kalau untuk luar negeri mungkin mereka yang datang ke momen jajah kita ya tetap kalau Indonesia itu kan diincarkan memang kekayaannya pasti yang tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa saja kita diserang oleh negara asing pasti jadi ini kecuali kalau Indonesia tiba-tiba sudah melawan nah itu pasti diserang pasti akan terjadi perang kalau KOKO siang perang sebenarnya Indonesia mau gak kemana lagi kalau sudah perang mau kabur kemana daripada mati sia-sia sekalian ikut aja betul enggak iya perang kan mati sia-sia pergi mati sia-sia pergi sembunyi juga bisa mati sia-sia namanya perang mungkin bisa mati kelaparan lebih baik perang demi negara lebih baik perang demi negara pertanyaan lagi di sensitif ini yang ngincar kekayaan alam ini kan banyak negara asing ya bukannya banyak negara asing rata-rata semua orang dari luar ya bukan hanya boleh katakan bukan hanya katanya orang PKI aja tapi kita gak bisa bilang ya semua orang karena salah satu Indonesia ya kan kedaulatannya tidak tinggi siapapun bebas masuk ke Indonesia yang penting punya visa ya kan ya asal punya visa sudah bisa masuk ke Indonesia kalau saya jadi presiden mereka tidak fasi bahasa Indonesia tidak boleh masuk Indonesia berarti setuju ya setiap bangsa asing yang mau cari makan Indonesia bisa bahasa Indonesia harus wajib harus harus tapi ada informasi di Kalimantan mana gitu disitu kan ada perusahaan Cina tuh masa warga lokal harus bisa bahasa Mandarin baru bisa masuk disana iya karena bahasa Indonesia itu kan jujur kita bicara kan bahasa yang mempersatukan kita dari semua pulau yang punya banyak bahasa daerah makanya semua warga warga asing apalagi yang luar harus bisa bahasa Indonesia justru kita tidak punya kedaulatan tadi orang bebas bisa masuk bahkan boleh katakan mereka disana bukan punya kalian pengangguran masuk sini bisa jadi big bus karena punya duit iya bukan punya duit pengangguran mana punya duit kok bisa jadi big bus disini iya mereka kan orang asing kompak seperti Jepang sama Jepang dari sana nganggur masuk sini tinggal bikin satu badan hukum yang jalan orang Indonesia dia itu tukang jadi di kantornya ya kan karena etnis yang besar disini selain selain Indonesia kan etnis Cina sama etnis Arab saja yang banyak kalau Jepang kan nyaris tidak kelihatan walaupun sudah ada yang mungkin belas teran apa oh kenapa bilang tidak kelihatan cuma kamu tidak tahu daerahnya coba datang ke Jabab Bekasan tidak ada tidak ada sejarahnya kalau Arab kalau Arab Cina itu sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka sudah berdagang orang-orang cucu bahkan sudah terjadi perkawinan silam itu yang kita tahu di sejarah dan buktinya sekarang ada kampung Cina ada kampung Arab di beberapa tempat di NKRI kan ada itu kayak di Makassar ada pecinang ya kampung Cina kan ada kampung Arab kalau di mana di Bogor belum pernah saya dengar ada kampung Jepang belum ada tapi Jepang kan pernah menjajah kita oh sebenarnya kita tidak dijajah Jepang ya Jepang sadar mungkin karena dengan adanya Jepang Indonesia bisa membantu tentara namanya tentara PETA 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 mana mana kita dijajah ya kan sempat sempat dijajah kan di Pulau Bangka itu kan ada Jepang jajah dalam bentuk gimana jajaran jajahnya pada saat masih pengasingan Soekarno itu Belanda pendudukan ya ya Belanda sudah lari terbiri-biri takut Cina masuk juga terbiri-biri pergi Jepang baru kan akhirnya dia sudah dengar sudah dengar kesaktian di Pulau Bangka itu dia kasih merdeka Indonesia seperti jajah dulu sebelum dapat kabar sejarah ini kan orang hanya bilang ah perang itu perang ini nah zaman Soekarno yang kita diperang sama luar negeri itu justru mereka salah mengasingkan Soekarno di Pulau Bangka sana banyak pejuang bukan banyak pejuang disana lorukurnya masih tinggi mempertahankan wilayahnya iya itu ada prajurit yang tanpa kelihatan patah dan bisa menghabiskan sebelum Jepang masuk disana kan sudah ada tiang muat disana ikut melawan Jepang gak itu waktu itu kalau zaman itu ya mungkin ada yang ikut biasanya kan ada sejarah di wilayah itu ada mungkin tapi kan kita gak tau ada pejuang-pejuang tapi Jepang mungkin gak banyak disana kali ya sedikit ya kalau gak banyak-gak banyak kurang tau juga intinya saya pernah dengar segilah dari kakek nenek Salom pernah ikut dulu melawan Jepang iya mau gak mau kan bukan lawan Jepang eh Belanda Cina aduh ya masa Cina juga dilawan kan belum arti Cina kan gak pernah masuk disini perang apanya Cina iya mungkin mereka bagaimana kan mau tinggal di Indonesia gak maksudnya tentara Cina kan gak pernah masuk disini perang pernah kan di Pulau Bangka keluarga Tionghoa lawan Jepang kali atau Belanda gak tau pokoknya pernah di Pulau Bangka yang waktu pengan warga Bangka disitu melawan Cina gitu eh melawan Cina iya ada yang melawan Cina ya karena mungkin sudah keturunan dan tinggal disana pasti ilham gelang negara bukan warga Bangka melawan Cina gitu saya dengar sih pernah ada ikut bagaimana melawan Cina nah Cina gak pernah masuk disini perang dulu pernah RRC kan pernah masuk di Bangka itu mana ada RRC sejarahnya masuk disini gak bisa ada itu Belanda Jepang Inggris oh Belanda Jepang Inggris Jepang berarti itu Jepang ya Jepang kalau masalah ya Jepang kan mata sepi juga ya nah sedangkan yang mendiami ini Indonesia ya keluarga negara Indonesia beribumi lah ibaratnya ya kan etnis suku-suku ya ya ada terus etnis Cina etnis Arab yang mendiami ini ya belum pernah jadikan sejarah RRC masuk disini buat tentara ya belum pernah ya belum pernah mana ada pernah perang sama Cina gak ada kecuali sejarah zaman dulu atau zaman kerajaan itu yang bangsa partari itu iya kalau gak salah itu Jepang 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 pernah sampai ke bangsa pada saat sudah ditinggal Belanda itu tapi keturunan Jepang gak di sana gak ada kecuali disini di Jepang eh di Bandung ada Bandung ada ada teman saya itu belasteran dia bapaknya Jepang ibunya Sunda kalau saya kan ketuk kakek kakek nenek moyang kakek nenek moyang ya dari Tiongkok Tiongkok sebelum Cina bersatu itu itu kakek kakek moyang ke Indonesia itu sebelum Cina bersatu atau sudah Cina bersatu sudah lah mungkin jangan dulu sudah bersatu kali gak gak masih untuk kerajaan kan itu ya RIT sama Tiongkok dari C mana ada rumah dari C yang belakangan belakangan RIT belakangan iya kan gak tau zamannya mau setun iya masa gak tau sejarahnya gak tau saya taunya iya orang bilang Tiongkok mana dulu kalau bahasa orang Cina itu Cungkok iya orang Taiwan tidak mau disebut Cina benar gak gak mau iya coba tanya orang Taiwan apa Taiwan saya bilang ya Taiwan gak mau di mirir C itu iya tapi sebetulnya kalau keturunannya mungkin sama tapi kan ini kan sudah bernegara iya dia orang Taiwan bukan orang Cina bukan karena Cina punya negara punya negara saya 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 manusianya Cina tapi saya orang Indonesia kan dulu kan sebelum Cina ada kan ada dinasti Ming dinasti I Ching dinasti Han kan gitu-gitu kan nah lu dinasti apa dulu keturunannya orang tahu orang tahu keturunan itu tidak tahu kalau marga saya marganya Hi Hi iya kalau jengis Khan itu dimana posisinya jengis Khan jengis Khan kalau keturunannya kan bukan hanya di Cina sampai ke Pakistan ke Pakistan ke Pakistan ke itu siapa jengis Khan jengis Khan itu yang panggil orang Perang terkenal itu kok jengis enggak enggak tahu saya eh kalau kalau dia iyalah itu yang paling besar sejarahnya di Cina jengis Khan itu kalau 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 dewa Dewanya Kong Pucu saya tahu Jenderal Perang yang umat Kong Pucu itu Dewa Kwan Kwan jengis Khan itu mengulia kayaknya yang ada mengulia saya kurang tahu kalau yang ada di Semarang itu yang sempat ada sejarah yang di Semarang kalau di Semarang dari dulu sejarahnya itu iya masuk di situ iya itu Jenderal Perang Dewa Jenderal Perang kita siapa namanya kalau kita di Bangka bilang Kwan Kong Kwan Kong kalau ini yang yang panglima Cina yang Muslim itu ada itu yang dari Cina yang masuk Islam yang memimpin Perang pegang pegang pedang ya pedang panjang itu itu lakukan Kong bukan yang dulu pemerampilannya Pak Yusri Lissama Endra itu Yusri Lissama Endra Pembang Pembang Cengho Panglima Cengho tahu Panglima Cengho kalau itu sedikit tahu pernah dengar tapi cerita sejarahnya nggak tahu Panglima Cengho itu Panglima Perang itu dari Cina itu Islam itu Panglima Cengho kan ada di Semarang kalau nggak tahu gimana pusinya kalau Panglima Cengho itu ada kuantinya itu Masjik Cengho ya ini masih online sudah ya nanti yang dulu ya ya sudah ya oke ini kawannya biasa ngobrol ini teman lama masuk peta pertama dia mau peta itu 2017 ya terus pertama ada peta di Tanggerang sana kalau Tanggerang tahun 2016 awalnya awalnya dia bilang begini sama saya eh bisa nggak agama Buddha masuk peta dia bilang kenapa orang Indonesia masuk jangan ke orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia masuk kita masuk karena kita adalah membela tanah air di bidang ekonomi ya kan perjuangan ekonomi pada saat ini oke itu ada kawan sip sip sampai jumpa di